Gimana kita zikir bahwa sorban-sorban Gimana itu? Sorban ada ruahnya Sehingga bisa membawa amalan kita Aduh Ajaran, ajaran Kenapa saya ngomong seperti ini? Walaupun saya bukan siapa-siapa Tetapi apa yang pernah diajarkan oleh leluhur kami Kemudian dikacaukan oleh orang ini Dengan pemahaman-pemahaman pentololan penggoblokan Pembodohan harus kita lawan Islam itu sungguh rahmatan lil'alamin Islam itu sungguh mencerdaskan kita Bukan membodohi kita dengan doktrin-doktrin tertentu Saya meyakini Bahwa agama yang paling benar Di dunia ini adalah agama Islam yang saya anut Tapi saya tidak protes Kalau ada orang yang beragama lain Memiliki pemikiran yang sama seperti saya terhadap agamanya Kenapa? Lakum dinukum waliyadin Agamamu untukmu, agamaku untukku Saya meyakini agama saya sebagai agama yang benar Saya tidak menyalahkan agamamu, terserahmu Saya tidak pernah belajar tentang agamamu Silahkan What? Indonesia Tanah Air Beta Pusaka Abadinan Jaya Berpegang teguh kepada kitab sukinya Kita berpegang teguh kepada kitab suki kita Tidak ada urusan kita mencelah agama lain Menghina agama orang lain Tidak ada urusan kita Kalau kita menganggap agama kita yang paling benar Dan kita meyakini agama kita yang paling benar Lakukan kebenaran itu Sebarkan kebenaran itu Mudah-mudahan ketika kita sudah menyebarkannya Orang-orang yang kecipratan Apa yang kita bawa ini Mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan maksa-maksa orang Hah? Bukan Ada orang misalnya Orang kafir Dia ngomong agama dia paling benar Udah Agamamu Tidak ada hak saya komplain ngomongan dia Karena dia beriman di situ Tidak beriman ke agama saya Begitu juga saya Saya tidak percaya dengan agama dia Karena saya tidak mengimaninya Ngapain kita celah? Ngapain kita hina? Hati-hati saudara Hati-hati Hati-hati Kita sebagai muslim hati-hati Petuah ada petuah Leluhur kami di Aceh Hati-hati Hati-hati Cina kota semua patung Cina gampung semua hatika Kafir kota Nyembah patung Kafir kampung Sembah sejadah Dia Nunggang-nunggeng Nunggang-nunggeng Tidak tahu siapa yang dia sembah Nunggang-nunggeng aja Udah Ribut sana Ribut sini Ini gak beres Itu gak beres Yang penting Nunggang-nunggeng Kamu sembah siapa? Allah Allah itu yang mana? Ya Allah Gitu Gini-gini Udah gitu aja Udah gitu Pokoknya begitu Kalau gak begitu dosa Makanya kita ini Agama warisan Nah Ketika kita mendapatkan Ni'amat Dilahirkan di dalam Islam Cari sendiri kita Kuliti Cari semua Sampai dapet Eh ya Cari sampai dapet Makanya saya adalah orang Yang tidak tahu diri Hari ini Saya sedang mencari Jati diri saya Kalau diri saya gak kenal Gimana mau mengenal Tuhan? Kalau diri saja Tidak bisa dicintai Bagaimana kita bisa mencintai Tubuh yang ada di lain Yang ada di lain badan Ruh yang ada di lain badan Cari teman-teman Cari Dari sekarang Sampai kapanpun Cari itu Wali itu Tidak akan pernah Memamer-mamerkan Yang namanya Karamah Apa itu karamah? Kemuliaan Sekali lagi Saya ulangi Seorang wali itu Yang memiliki Karamah Mereka Tidak akan pernah Mengunjuk Karamah itu Karena kebanyakan Mereka sendiri Tidak tahu Kelebihan itu Itu hadir Karena ketawaduannya Tidak akan membangga-banggakan Itu Mereka Kalaupun tahu Tentang karamahnya Mereka menutupinya Seperti mereka Menutupi aibnya Malu Kalau ada yang lihat Malu Kalau disanjung-sanjung Karena tidak ada Daya dan upaya Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada Malu mereka Sama Allah Kalau ngunjuk-ngunjuk Karamah Karena karamah itu Bukan kesaktian Bukan kesaktian Enggak Bukan itu Bahkan semakin takut Mereka melihat Bukannya takjub Malah semakin takut Ya Allah Kenapa jadi begini Ya Allah Kenapa jadi seperti ini Misalnya ada orang Yang mau menyakitin dia Tiba-tiba dia nunjuk Orang itu Pengkol Ya Allah Kenapa jadi begitu Ya Allah Kalau ada Kebencian Dendam di dalam hati Tidak mungkin Jadi wali Wali orang-orang Yang sudah bersih hatinya Tidak ada lagi Kebencian Tidak ada lagi Perbedaan Faham? Faham gak? Kalau seandainya Wali dikit-dikit Kualatin orang Dikit-dikit mencelakai orang Itu bukan wali Dukun santet Itu Dukun santet Ngancam orang Nanti akan masuk Paku ke dalam perut Enggak Itu dukun santet Tidak ada wali Tidak ada wali begitu Tidak ada Tidak ada Wali yang mandukun santet Kalian sama-samain Tidak ada seperti itu Kenapa saya berani Kenapa saya berani ngomong Seperti ini Ya tentu kita harus tahu dulu Seperti apa itu wali Apakah wali seperti yang digembar-gemborkan oleh mereka Wali atau awliya Awliya Enggak seperti itu Dan tidak boleh diceritakan Kelebihan-kelebihan mereka Enggak boleh Maksudnya diceritakan Di tempat umum Tanpa kajian Sesuka hati kita ceritakan Nanti menimbulkan fitnah Kepada walinya Paham kalian Karena dia butuh kajian Maka jangan salahkan saya Kalau mengolok-ngolok kalian Kalau berbicara tentang kewalian Sesuka hati kalian Udah tahu Beliau seorang wali Udah selesai disitu Bisa begini Bisa begitu Ini begitu Kalau beli air sumurnya Udah lain Udah jadi dagang Air sumur wali Seliter 50 ribu T.I.J. mengatakan Kita gak bisa menghidupkan orang mati Kalau berani Itu yang sakti-sakti Di kalangan Habib-Habib Odong-odong ini Yang bisa menghidupkan orang mati Yang bisa mi'raj Yang bisa mengusir mungkan narkir Itu sama saya Diskusinya duel pun Mau saya Sama mereka Pegang itu kakinya Saya lemparkan itu Saya tentu akan ke patang kelapa itu Begitu ilmu halu Makanya Kalau meniru bukan berguru Begitu jadinya Ujar T.I.J. Mau beli silakan Haduh Karamah kok dijual Gratis diberikan oleh Allah Kehadiran seorang wali Untuk membantu Umatnya Untuk membantu Bukan untuk Menyusahkan Menyusahkan Bukan Susah sekali Kalau saya memperhatikan nih Ketika kalian menjelaskan tentang kewalian Susah sekali Susah sekali Ribet sekali Padahal gak seperti itu Indonesia Sejak dulu Kala Tetap di Puja-puja bangsa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton